Setelah tiga bulan menempuh pendidikan dasar militer, lebih dari 3.000 pasukan komponen cadangan resmi ditetapkan oleh Presiden Jekowi Dodo. Presiden menegaskan komponen cadangan hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Atraksi Beladiri mewarnai upacara penetapan komponen cadangan tahun 2021 yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Badak, Amicia. Sebelum ditetapkan, 3.103 anggota komponen cadangan tahun 2021 telah mengikuti pendidikan dan latihan dasar militer selama tiga bulan. 500 orang dididik di Rindam Jaya, 500 orang di Rindam Tiga Seligwangi, 500 orang di Rindam Empat Iponegoro, 500 orang di Rindam Lima Brawijaya, 499 orang di Rindam 12 Tanjung Pura, dan 604 orang dididik di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara telah mengamanatkan pembentukan komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara yang dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Presiden mengatakan komponen cadangan akan memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM RATA. Pada saat yang sama, pemerintah terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan secara menyeluruh pada semua mantra. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendaftar secara sukarela, telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela, dan hari ini saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari. Setelah penetapan, anggota komponen cadangan akan kembali ke profesi masing-masing, tapi harus selalu siaga jika dipanggil negara. Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan komando dan kendalinya berada di bawah Panglima TNI. Terima kasih telah menonton!